Saya hampir jatuh, saya sempat down ketika tahu penyakitnya saya derita. Saya sempat down, saya sempat ah udahlah, gak ada gunanya ini lagi semua. Terima kasih telah menonton! Pada para subscriber saya, yang 2280 sekian itu, ada beberapa saat namanya saya tidak upload video. Kalaupun upload, biar saya bikin video singkat, yang short-short video gitu, yang berapa detik aja. Nah, itu semua ada alasannya, ada penyebabnya kenapa saya buat seperti itu. Apa namanya? Ceritanya begini. Dua bulan yang lalu, saya membenahi taman, atau sekarang di depan rumah, saya tanami bunga. Nah, itu kegiatan yang belum pernah saya lakukan sebenarnya. Jadi, namanya nanam bunga, jongkok, terus kadang berdiri, jongkok, berdiri lagi, begitu terus. Jadi, menanami bunga-bunga itu sepanjang tempat yang sudah saya sediakan. Nah, setelah itu, malamnya, saya merasa kaki kiri saya, khususnya di daerah otot tulang kering, itu sakit, nyeri. Jadi, dipegang aja gitu nyeri, jadi nggak bisa dipijit. Hanya diusap-usap pelan gitu, dengan minyak gosok. Ya, waktu itu saya pakai minyak gosok. Berbagai minyak gosok lah, untuk menghilangkannya. Nah, seminggu nggak ada hilang. Seminggu saya laluin nggak ada hilang. Dua minggu juga nggak ada hilang. Masih saja begitu. Saya jadi, kalau pun jalan, jadi kalau bisa tidak pakai kaki kiri. Karena nggak ada tenaga, kayak nggak ada tenaga gitu. Nah, akhirnya, oleh atas anjuran keluarga, saya pun berobat ke rumah sakit. Berobat ke rumah sakit. Nah, yang pertama, disuruh dokter adalah cek. Cek gula darah sama asap urat. Saya berpikir memang asap urat lah yang bermasalah. Tapi saya pikir, saya jarang makan-makannya daging-dagingan. Jadi, gimana? Nggak mungkin asap urat. Akhirnya, ya, saya ke lab di rumah sakit dan diperiksa lah. Apa yang ini penyebabnya? Ternyata asap urat rendah. Bukan rendah, di bawah. Pokoknya, normal lah. Nah, yang tinggi adalah gula darah. Pada saat diperiksa, pertama, saya, gula darah saya, 475. Dokter begitu melihat, lihat dia langsung. Wah, kok tinggi sekali ini? Kebetulan memang dokternya yang pernah merawat mendiang ibu saya dulu. Ya, jadi dia tahu betul kalau ibu saya punya riwayat gula yang sangat jelek dan itu sekarang turun ke saya. Nah, dia bilang, ini harus kita turunkan ini. Jangan sampai komplikasi kemana-mana kayak ibu mendiang. Ya, dok, saya pasrah aja. Ya, dok, katanya. Akhirnya, saya ngaku di depan dia. Saya memang, ini seperti, memang salah saya. Selama ini saya suka minum-minuman kemasan. Makan aja saya pakai teh pucuk dingin. Dan itu bisa 2 botol. Saya kira nggak masalah. Ah, nggak apa-apa. Saya stok di kulkas gitu. Stok kadang-kadang 5 botol gitu. Jadi, kalau udah tinggal berapa botol? Satu botol saya beli lagi. Saya stok lagi. Harus ada saya lihat teh pucuk atau apa. Coca-Cola, Sprite. Tapi paling sering teh pucuk lah. Nah, lalu di kamar itu, saya harus sediakan, apa ya, makanan. Snack. Karena saya suka kerja, harus ada snack di meja saya. Nah, snack itu nggak pernah yang crackers non-gula. Nggak. Semua bergula. Jadi, semua bergula. Jadi, memang akhirnya saya akui di depan dokter. Wah, jangan lagi. Ini udah nggak boleh lagi bebas makan gula. Katanya kan. Nggak bisa bebas lagi makan gula. Bahwa nggak boleh. Dibuat, dihentikan lah itu semua. Akhirnya memang setelah dari dokter itu, saya bertekad. Saya bertekad. Di rumah, di kulkas masih ada satu teh pucuk. Saya buang. Saya buang. Jadi, nggak lah lagi. Akhirnya, setelah dari dokter itu, dua minggu kemudian, saya disuruh datang lagi dan diperiksa. Turun. Setengah dari jumlah itu turun. Jadi, tinggal 200, berapa yang? 35 atau berapa gitu. Jadi, turun. Memang, sejak dibilang dokter itu, makan saya kurangin. Teh botol, teh apa, teh pucuk itu udah nggak ada lagi. Saya minum. Tidak ada lagi, apa namanya itu, krekes-krekes atau makanan-makanan yang manis di meja kerja. Semua itu saya stop. Nasi saya kurangin. Hanya satu centong sendok nasi itu aja. Itu aja. Ya. Dan saya, saya, saya perbanyak. Nah, itulah dia. Saya lakoni. Dan memang ada pengaruh, ada hasilnya akhirnya. Berkurang setengah. Nah, akhirnya, saya juga gini. Kebiasaan saya yang tidur malam, tidur di atas jam 10 itu juga ternyata salah. Saya selama ini tidurnya itu, kalau udah ngedit video, bisa sampai jam 2, jam 3. Ternyata itu salah total. Usia sudah tidak muda lagi. Saya tidak sadar itu kadang-kadang. Ya, akhirnya, kenapa saya suka mengedit malam hari atau kerja di malam hari? Karena suasana sepi. Saya ini pemusik. Kadang-kadang saya suka buat lagu. Nah, itu suasana malam itu bagus sekali buat saya. Karena kalau siang itu kadang-kadang tetangga masang tape, kencang-kencang, dan itu mengganggu. Jadi, buat saya mengganggu sekali. Jadi, saya pilih malam hari karena itu alasannya. Dan itu akhirnya saya ubah. Jam tidur saya, saya ubah. Mendingan saya tidur cepat. Besok pagi saya bangun jam 6, disitulah saya ngedit. Baru siangnya saya upload. Nah, itu sudah saya lakukan sejak kemarin. Saya mulai meng-upload lagi. Itu saya lakukan demikian. Jadi, semuanya saya ubah. Ya, harus berasa, harus mulai dari diri sendiri. Kalau untuk ingin sehat, nggak bisa nunggu orang lain yang mengatakan ke kita. Itulah prinsip saya. Nah, sekarang sudah setiap sekali dua minggu saya harus check up ke dokter. Ya, melihat kondisi. Memang kedatangan yang... Saya sudah tiga kali ke dokter. Yang ketiga kali memang masih di atas 200. Bahkan agak naik dikit. Ya, saya nggak tahu kenapa itu. Nah, akhir ini nanti mau keempat minggu depan saya akan ke dokter lagi. Mudah-mudahan ada turun. Setiap naik atau turun saya bisa ngerasain kok di tubuh saya. Ada yang nggak beres. Nah, kalau yang sakit di kaki itu, puji Tuhan, sudah jauh lebih baik. Kalau kemarin-kemarin itu jalan pun saya malas. Jadi malas saya jalan. Jalan malas, duduk malas. Duduk di kursi. Karena kalau duduk di kursi dan membuat saya juga malas main piano karena di kursi kan. Karena kalau duduk di kursi mungkin karena darah tidak beredar. Peredaran darah di kaki jadi terhambat. Saya jadi malas semua. Malas lah pokoknya. Nah, tapi saya teringat begini. Saya buat channel. Buat channel di Youtube. Dan sudah ada subscribernya dua ribuan orang. Saya harus bertanggung jawab terhadap mereka untuk menghibur mereka. Memberi pengetahuan mereka sesuai dengan channel saya. Kalau saya buat channel tapi saya dan sudah ada subscriber yang segitu banyak. Bagi saya itu banyak. Bagi saya itu banyak. Tapi saya tidak upload video. Saya rasanya seperti mencueki mereka. Jadi mengingat itulah saya langsung saya paksakan diri saya saya mulai dari yang pendek-pendek dulu untuk mengembali semangat. Jujur aja saya hampir jatuh. Saya sempat down ketika tahu penyakit yang saya derita saya sempat down. Saya sempat ah udahlah tidak ada gunanya ini lagi semua saya buat. Sempat loh. Itu membuat tapi diri saya sendiri membangkitkan semangat saya. Tidak. Kamu harus ada orang yang nunggu kamu. Itu selalu ada dalam hati saya. Ada subscriber nunggu. Jadi saya pun ya saya bangkitkan semangat saya sendiri. Saya bangkitkan. Saya tidak mau nunggu orang yang membangkitkan saya. Saya yang tahu keadaan saya jadi saya membangkitkan semangat saya sendiri. Akhirnya ya mulailah dari kemarin itu saya buat video yang agak panjang tidak short lagi yang 4-5 menit yang saya buat jadi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat teman-teman walaupun belum bisa maksimal belum bisa maksimal tapi mudah-mudahan bisa ada kalian terhibur dengan musik-musik yang saya tampilkan juga video ini pun bisa memberikan satu masukan ya masukkan sukses itu memang harus kalau bisa kita capai tapi untuk apalah sukses kalau kita sakit sakit itu mahal ya sakit itu mahal saya setiap sekali dua minggu murid saya yang di hari Selasa murid piano itu terpaksa saya gecer ke hari Rabu karena dokternya hanya bisa hari Selasa untuk untuk ini ya saya itu untuk beberapa pasien termasuk saya nah terpaksa lah digeser ke hari Rabu nah jadi makan waktu biasanya kalau udah check up ke rumah sakit itu seharian capeknya minta ampun aduh apalagi kemarin-kemarin belum puasa gak bisa bebas minum di depan orang harus sembunyi-sembunyi karena menghargai teman-teman sesama pasien yang lagi puasa gak bisa bebas kita minum jadi ya apa mudah-mudahan lah ke depannya saya bisa lebih baik lagi apa lebih sehat lagi lebih semangat lagi sehingga bisa buat video yang lain lagi tidak hanya sekedar musik-musik aja tapi juga ada yang lain pengetahuan-pengetahuan yang lain ya itulah sebabnya kenapa saya itu alasan kenapa saya jarang upload beberapa waktu lamanya jadi mohon maaf buat subscriber saya bukan saya malas tapi itu semua ada penyebabnya tapi semoga semangat saya tetap ada ya semoga untuk menghibur kalian ya memberi pengetahuan pada kalian oke semoga ini bermanfaat buat kita salam sehat buat kita semua God bless